Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita mempunyai atau mendapatkan sebuah kipas kita berikan power seperti ini ya di amper tidak ada angkanya rekan-rekan bisa melihat angka kuning dan angka merah ya tidak ada sama sekali sepertinya pada kipas ini mati total untuk rekan-rekan cara perbaikan kipas mati total kita mendapatkan merek kosmos ya kosmos merek berkualitas Oke seperti ini ya kita coba memeriksa pada bagian dalamnya atau bagian dinamonya kalau terjadi mati total sebetulnya mudah ya untuk rekan-rekan kita bisa ya langsung kita sambungkan dari luar biasanya bengkel abal-abal ya yang biasanya melangsungkan dari kabel dia tidak mau pusing dia langsung menyambungkan di bagian luar sini kita tidak usah ya karena sangat berisiko kita akan mencari penyebab kenapa pada bagian kipas ini tidak mau menyala Hai biasanya di bagian dalam ya ada pengaman yang biasanya disebut kius oke seperti ini di dalam sini biasanya disembunyikan ya bisa dilihat untuk kiusnya bisa rekan-rekan untuk melihat banyak ya bengkel abal-abal hanya bisa-bisa saja dia dilangsungkan untuk kiusnya padahal kius ini kius ini berguna ya untuk memprotek ya kalau terjadi panas pada bagian dinamonya dan terjadi diputus pada bagian kius kita mending kita ganti saja ya untuk kiusnya kiusnya hanya 300 rupiah ya murah betulnya padahal banyak bengkel yang bisa-bisaan ya menyambung atau menjemper kabel biru ke arah kapasitor ya nyala memang tapi tidak ada pengamannya dia Oke kita akan mencoba mengganti saja dengan modal 300 rupiah tidak perlu mahal tidak perlu ribet lebih aman untuk ukurannya ya untuk ukuran kius biasanya 137 derajat atau 135 derajat Oke kita pasang seperti ini ya untuk rekan-rekan yang ingin melangsungkan monggo silahkan tapi tidak tidak ini ya benar-benar tidak menjamin ya bisa bahaya sekali karena nanti piusnya tidak memprotek ya kalau untuk kabel tidak memprotek bisa kipasnya bisa terbakar ya bisa juga mungkin rumah anda yang terbakar Oke kita tinggal mengikat ya untuk sepul yang kita ganti piusnya seperti ini kita ganti menggunakan tali krek Oke kita ikat dengan tali krek kita sudah mengganti untuk piusnya sebetulnya simpel ya simpel tapi mudah sekali ya pius peli tapi sangat berisiko ya untuk rumah anda bisa bisa mengalami konsulat seandainya nanti terjadi overhead lagi ya bisa fokus lagi untuk piusnya dan dapat kita ganti kembali oke seperti ini ya kita tinggal merapikan tinggal memberikan baut oke kita coba seperti ini sangat mudah ya untuk rekan-rekan caranya oke videonya sampai disini ya nanti kita berikan trik-trik lain terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ongampir oke haiREY Terima kasih.